Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap dalam lindungan Allah SWT Kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis Terlebih dahulu kita berdoa sebelum memulai pelajaran Bismillahirrohmanirrohim Baik anak-anakku semuanya Kali ini kita akan belajar surat At-Takasur Materi KD 3.2 memahami arti dan isi kandungan Quran Surat At-Takasur KD 4.2.1 mendemonstrasikan hafalan Quran Surat At-Takasur Anak-anakku semua yang hebat Tujuan pembelajaran kali ini Setelah kalian berdiskusi dan menggali informasi Peserta didik dapat menjelaskan Quran Surat At-Takasur Sebagai firman Allah dengan benar Yang kedua menunjukkan perilaku santun sesuai dengan arti dan isi kandungan Quran Surat At-Takasur dengan benar Kemudian yang ketiga mendemonstrasikan bacaan dan arti Quran Surat At-Takasur dengan benar Tujuan pembelajaran yang selanjutnya adalah Menjelaskan arti dan isi kandungan Quran Surat At-Takasur dengan benar Perhatikan gambar berikut ini Ada tulisan harta dan kebanggaan Apa yang kalian pikirkan dari gambar-gambar ini Ada gambar seseorang yang sedang membawa uang Dan ada gambar seseorang yang tidur di atas uang Ya orang yang bergelimangan harta Amati cara guru melafalkan Surat At-Takasur A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Al-Finangkubim Al-Baad-Takasur At-tah zurchthumul mapabir Kalla sوف تعلمون Kalla sوف تعلمون Kalla لو تعلمون علم اليقين لترعن الجحيم ثم لترعنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم Setelah kita belajar melefalkan surat At-Takathur Kali ini kita akan belajar mengartikan surat At-Takathur Perhatikan arti Mufrodat berikut ini Agar nanti kalian dapat menyusun arti surat At-Takathur dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim Al-Hakumu Kamu telah melalaikan At-Takathur Oleh perilaku bermegah-megahan Hattazurtumu Sampai kamu masuk Al-Makobiro Kedalam kubur Kalla Sekali-kali tidak Saufa Kelak Ta'lamuna Kamu akan mengetahui Thumma Kemudian Lau ta'lamuna Sekiranya kamu mengetahui Ilmal ya'quini Mengetahui dengan pasti Latarawunna Niscaya kamu benar-benar akan melihat Al-Jahima Neraka Jahim Summalatarawunna Kemudian Kamu benar-benar akan melihatnya Aynal ya'quini Dengan mata kepala sendiri Summalatus Alunna Kemudian Kamu benar-benar akan ditanya Yawma'idhin Pada hari itu Anin Na'ini Tentang kenikmatan yang megah di dunia Demikian Arti perkata dari Ayat Surat At-Takasur Terjemahan dari Quran Surat At-Takasur Yang pertama Bermegah-megahan telah melelaikan kamu Ayat yang kedua Sampai kamu masuk ke dalam kubur Ayat tiga Sekali-kali tidak Kelak kamu akan mengetahui Akibat perbuatanmu itu Kemudian ayat keempat Kemudian sekali-kali tidak Kelak kamu akan mengetahui Ayat yang kelima Sekali-kali tidak Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti Ayat enam Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim Sedangkan ayat yang ketujuh Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri Ayat yang kedelapan Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu Hafalkan surat atakathur bersama teman kelompokmu Caranya Kamu menghafalkan sementara teman yang lain menyimak hafalanmu Jangan lupa juga untuk menghafalkan terjemahannya ya Anak yang hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hijrah ke Madinah Azbabu nuzul Atau sebab-sebab turunnya surat atakathur ini Menurut Ibnu Hatim Yang bersumber dari Ibnu Bureidah Meriwayatkan bahwa ayat ini Turun berkenaan dengan dua kabila ansur Yaitu Bani Harithah dan Bani Haris Yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keturunannya Mereka saling bertanya Apakah kalian memiliki jagoan segagat dan sehebat sifulan? Mereka saling menyombongkan diri Dengan kedudukan dan kekayaan orang-orang yang masih hidup Mereka juga saling mengajak pergi ke kuburan Untuk menyombongkan kepahlawanan kolongannya Yang sudah gugur dengan mengatakan kuburannya Ayat ini turun sebagai teguran kepada orang-orang yang hidup bermakna Bermegah-megahan Sehingga ibadahnya kepada Allah terlalaikan Secara geris besar Pokok kandungan surat atakathur adalah Tentang perilaku manusia yang suka bermegah-megahan Dalam soal kehidupan duniawi Sehingga menyebabkan melalaikan dari tujuan hidupnya Yaitu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat mencelak perilaku yang bermegah-megahan Dan membangga-banggakan status sosial Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kelak Di akhirat Allah akan menyediakan tempat bagi mereka Yaitu neraka jahim Dan mereka benar-benar kekal di dalamnya Di akhir surat Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat Manusia akan dimintai pertanggung jawaban Tentang kenikmatan yang dimegah-megahan ketika di dunia itu Sebagai kesimpulan dari surat Atakathur Antara lain adalah Surat Atakathur mengungkap tentang perilaku orang yang membanggakan Kemewahan dunia dan bermegah-megahan Sehingga mereka melalaikan kehidupan di akhirat Orang yang berperilaku bermegah-megahan Menganggap bahwa ia akan memperoleh kenikmatan yang abadi Padahal Kehidupan di dunia itu adalah bersifat sementara Dan kelak Mereka pasti akan dimintai pertanggung jawaban Tentang harta yang dimiliki Serta yang mereka bangga-banggakan di dunia Surat Atakathur menjelaskan tentang ancaman siksa Yaitu berupa neraka Tempat bagi orang yang suka bermegah-megahan Dan membanggakan harta Sehingga melalaikan tujuan kehidupan hakiki Nah, kelak Di akhirat Dia akan berada di neraka Yaitu neraka jahim Demikian materi untuk mata pelajaran Al-Quran Hadis Yaitu Surat At-Takathur Memahami arti dan isi kandungan Quran Surat At-Takathur Dan mendemonstrasikan hafalan Quran Surat At-Takathur Mudah-mudahan materi ini bermanfaat Tetap semangat dalam belajar Akhir kata Wallahul muwafiq ila akuwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat